Naga beracun jilid 32. Hamba sedang mengumpulkan bahan-bahannya, Sri Baginda. Sekarang sudah hampir lengkap. Kalau sudah lengkap, selain memberitahukan semua bahan dan care pembuatannya, juga hamba akan mendemonstrasikan care pembuatannya kepada paduka agar terbukti bahwa hamba bukan hanya bohong semata. Sebagai murid keturunan tujuh manusia Dewa Hutan Bambu, yang menjadi pendiri dan guru besar golongan kami sejak 400 tahun lebih yang lalu, pantang bagi hamba untuk berbohong. Paduka tentu percaya kepada hamba, bukan Kaisar Teng Tacung tertawa. Tentu saja, Totiang. Kalau tidak percaya bagaimana mungkin kita dapat berbincang-bincang di sini seperti dua orang sahabat terima kasih. Yang Mulia, kata Im Yang Sencu maafkan pertanyaan hamba ini. Hamba sudah melihat melalui perbintangan bahwa ada bayangan huruf Bu mengancam kerajaan paduka, akan tetapi mengapa paduka belum juga bertindak kalau paduka percaya kepada hamba, wajah Kaisar itu berubah agak kemerahan dan dia menghela nafas panjang. Memang pelaksanaannya sengaja kami tunda, Totiang. Di antara para pejabat kami, banyak yang bermargabu, rasanya berat hati ini kalau harus menghukum mereka tanpa dosa. Kami menghendaki keyakinan lebih dahulu. Dan terutama sekali, Bu Meiling menjadi selir yang setia, bagaimana kami dapat menghukum seorang selir yang baru saja berjasa menyelamatkan nyawa kami In Yang Sencu menghela nafas, paduka masih kurang yakin dengan keterangan hamba. Kalau begitu, sebaiknya kalau paduka menyaksikannya sendiri. Hamba mohon disediakan meja sembahyang dan semua perlengkapannya, Sri Baginda Kaisar nampak gembira sekali dan dia segera bertepuk tangan memberi tanda memanggil pengawal. Atas perintah Kaisar, sebentar saja di pondok itu telah berdiri meja sembahyang dengan semua perlengkapannya. Kaisar Teng Tacung sudah beberapa kali menyaksikan dan membuktikan sendiri ilmu yang dikuasai tosu sahabatnya itu dan dia memang sudah mempercayanya. Hanya karena dia merasa berat melaksanakan hukuman tanpa dosa terhadap seluruh margabu maka dia merasa tidak yakin. In Yang Sencu segera melakukan upacara sembahyang yang aneh. Dia mengeluarkan mantram yang terdengar aneh dan tidak dimengerti oleh Kaisar, akan tetapi doa mantramnya itu mendatangkan getaran yang amat kuat sehingga Kaisar sendiri harus cepat mengerahkan Sien Keng untuk melindungi dirinya. Seikat hiu yang dipegang kedua angan In Yang Sencu, tiba-tiba mengeluarkan asap tebal sekali. Yang Mulia, harap perhatikan dan lihat baik-baik huruf apa yang akan nampak sebagai bukti bahwa ada marga tertentu yang mengancam kerajaan paduka terdengar suara tosu itu dan suaranya terdengar aneh, parau dan lapat-lapat seolah tosu itu berada di tempat yang jauh sekali. Kaisar memandang ke arah asap bergulung-gulung itu penuh perhatian dan perlahan-lahan, asap itu benar-benar membentuk sebuah huruf yang besar dan jelas, huruf bu. Dan huruf dari asap itu perlahan-lahan bergerak ke arah Kaisar, seolah seekor binatang atau mahluk buas yang hendak menyerangnya. Wajah Kaisar Teng Tacung berubah agak pucat. Dia seorang pendekar yang berilmu tinggi. Jarang ada orang mampu menandinginya, akan tetapi kini dihampiri huruf bu dari asap hitam itu sungguh merupakan hal yang amat menyeramkan. Kaisar Teng Tacung lalu mengerahkan tenaga Sinkeng dan bangkit lalu mendorong ke arah gumpalan asap itu sambil berteriak melengking. Dari kedua telapak, tangannya menyambar hawa yang dasyat ke arah huruf bu dari asap itu dan asap itu pun membuyar, bentuk hurufnya terpecah-pecah dan tidak berbentuk lagi. Sian Chai Ing yang sencu berseru. Demikianlah seharusnya yang paduka lakukan, yaitu memukul hancur margabu sebelum mereka benar-benar meru, akan ancaman bagi paduka Kaisar mengangguk-angguk, wajahnya masih agak pucat. Engkau benar, Totiang. Biarpun nampaknya kejam, akan tetapi hal ini perlu kami lakukan demi keselamatan kerajaan Teng Kemba Ii Kaisar memanggil pengawal dan memerintahkan agar pada saat itu juga pengawal memanggil Panglima Ciu. Kepala Pasukan Keamanan Kota Raja. Akan tetapi, sebelum perintah itu dilaksanakan, In Yang Sencu cepat berkata mengingatkan. Maaf, Yang Mulia. Hamba kira urusan ini sebaiknya dilaksanakan saat ini juga sebelum beritanya bocor dan mereka melarikan diri. Tidakkah lebih tepat kalau paduka menuliskan perintah itu dan agar surat perintah itu ditaksanakan sekarang juga oleh Panglima Kaisar Teng Takung mengangguk-angguk, lalu dia membuat surat perintah yang ditujukan kepada Panglima Ciu agar malam itu juga Panglima membawa pasukan dan menangkapi lalu menghukum mati semua orang yang bermargabu, tidak peduli laki-laki maupun perempuan tua renta maupun masih bayi. Pengawal cepat membawa surat perintah itu dan mengantarnya. Kepada Panglima Ciu yang terkejut setengah mati menerima perintah itu. Akan tetapi, dia hanya seorang bawahan yang harus patuh kepada Kaisar. Maka, terjadilah pembantaian yang amat mengerikan di malam hari itu. Malam celaka yang sekaligus merupakan lembaran hitam dari riwayat Kaisar Teng Takung yang dikenal sebagai seorang Kaisar yang adil dan bijaksana. Perbuatan malam hari itu dikutuk rakyat dan tercatat dalam sejarah sebagai kelaliman seorang Kaisar yang sewenang-wenang membunuhi orang-orang tak berdosa, perbuatan yang amat kejam. Kaisar Teng Takung sendiri terpukul hibah oleh perbuatan ini. Semalam suntuk dia tidak dapat pulas. Jiwa kependekarannya berontak terhadap diri sendiri. Namun apa artinya kesadaran pikiran kalau berhadapan dengan meraja lelanya nafsu? Nafsu mementingkan diri sendiri membuat manusia menjadi lupa daratan, hanya mementingkan diri dan dalam mengejar kepentingan dan keinginan diri, maka segala care akan ditempuhnya. Kalau kesadaran timbul bahwa perbuatannya itu tidak benar dan jahat, lalu nafsu yang sudah mencengkeram pikiran menggunakan siasatnya yang teramat lecik sehingga batin bahkan mencari care untuk membela perbuatan yang dikendalikan nafsu itu. Pikiran akan membela dengan segala care pula. Seperti Kaisar Teng Takung ketika kesadarannya timbul dan membuat dia menyesali perbuatannya, batin yang sudah diperalat nafsu segera menghiburnya dan membela perbuatannya, membisikan bahwa dia melakukan semua itu karena terpaksa, karena kerajaannya. Terancam, karena dia harus menyelamatkan kerajaan Teng, harus menyelamatkan keluarganya, harus mencegah terjadinya pemberontakan yang akan mengorbankan rakyat banyak, dan selanjutnya lagi. Nafsu melalui pikiran akan berdaya upaya agar keburukan perbuatannya itu tertutup dan tidak nampak buruk lagi. Demikianlah kerjanya nafsu yang teramat cerdik mempermainkan kita. Pagi-pagi sekali, selir baru Kaisar, yaitu Bu Meiling atau Bu Ho mendapat berita dari Jitai Kam, yaitu Sida-Sida yang menjadi orang kepercayaannya akan peristiwa pembantaian orang-orang bermargabu. Wajah Bu Meiling menjadi pucat sekali dan ia pun bergegas menghadap Kaisar Teng Tacung yang nampak lesu dan lelah karena semalam suntuk tidak dapat tidur barang sekejap matapun. Begitu diperkenankan masuk menghadap Kaisar yang masih duduk di tepi pembaringan, selir cantik itu lari sambil menangis dan menjatuhkan diri berlutut di depan kedua kaki Kaisar. Yang Mulia, Bu Meiling terisak. Apakah dosa margabu maka paduka menjatuhkan hukuman mati kepada mereka semua? Kaisar menghela nafas panjang, pertanyaan itu seperti ujung belati menusup perasaannya yang sudah gelisah, bimbang dan menyesal. Meiling, aku melakukan itu untuk menyelamatkan kerajaan. Margabu adalah margabu pemberontak yang akan menggulingkan kerajaan. Ampun, Yang Mulia. Kalau ada yang terbukti bersalah dan memberontak, tentu sudah sepantasnya kalau dihukum berat. Akan tetapi, mungkinkah seluruh keluarga yang bermargabu memberontak? Dari kanak-kanak sampai kakek nenek? Yang Mulia, sudahlah, cukup Kaisar Teng Tacung menutupi kedua telinganya dengan telapak tangan. Jangan bicarakan lagi urusan itu selir itu tetap berlutut dan menghapus air matanya. Ketika ia melihat betapa Kaisar sudah menurunkan kedua tangannya dan nampak berduka sekali ia pun berkata, Yang Mulia, hamba adalah-adalah Bu Meiling, hamba juga dari margabu. Kalau paduka menganggap bahwa hamba hendak pula memberontak, hamba siap menerima hukuman. Akan tetapi hamba tidak mau dibunuh oleh orang lain. Hamba mohon agar dibunuh oleh tangan paduka sendiri. Yang Mulia, hamba Bu Meiling siap menerima kematian di bawah tangan paduka selir itu menengadahkan mukanya kepada Kaisar, memandang dengan penuh kesedihan, siap menanti datangan pukulan maut. Sejenak Kaisar Teng Tacung menatap wajah itu dan matanya mencorong lalu perlahan-lahan. Dan dia mengangkat tangan kanannya ke atas, siap memukul, Engkau, engkau wanita sibuk, engkau akan merampas tahta kerajaan dari anak-anakku. Akan tetapi, ketika Bu Meiling memejamkan mata, siap menanti maut, tangan itu tak kunjung turun. Ia mendengar sedu seden dan ketika ia membuka matanya, ia melihat Kaisar. Menutupi mukanya dengan kedua tangan dan tersedul seperti orang menangis. Yang mulia Bu Meiling bangkit dan merangkul. Meiling Kaisar mendekatnya dan sekali ini Kaisar benar-benar menangis di dadanya. Meiling, aku hanya ingin menyelamatkan kerajaan. Aku bukan orang yang kejam, bukan Kaisar lalim, karena penyesalan yang mendalam, karena duka, Kaisar menemukan hiburan dalam diri dan pelayanan Bu Meiling. Selir ini memang merasa kagum sekali kepada Kaisar, bahkan ada juga api cinta membara dalam dadanya karena Kaisar Teng Pecung adalah seorang pria yang jantan dan perkasa, yang biasanya bersikap adil dan bijaksana. Kini, ia merasa kasihan sekali dan perasaan ini mendatangkan kemesraan yang pada saat itu amat dibutuhkan Kaisar yang sedang risau itu. Setelah Bu Meiling mengingatkan Kaisar bahwa saat persidangan para menteri akan dimulai, barulah Kaisar Teng Pecung dengan bermalas-malasan bangkit dari pembaringan dan berganti pakaian dilayani oleh Meiling. Keadaan Kaisar tidaklah serisau tadi. Seorang taikam mengetuk daun pintu mohon melapor Kaisar. Kaisar memberi isyarat dan Bu Meiling membuka daun pintu. Taikam itu sambil berlutut melapor bahwa Ing Yang Sencu mohon menghadap. Kaisar menyuruh taikam mempersilahkan Tosu itu memasuki ruangan depan kamar, dan dia pun keluar dari kamar memasuki. Ruangan diikuti Bu Meiling yang merasa hatinya tegang mendengar munculnya Tosu itu karena ia sudah mendengar dari Ji Taikam bahwa pembantaian terhadap orang-orang bermargabu adalah atas nasihat Tosu itu. Ing Yang Sencu cepat memberi hormat dengan membungkuk kepada Kaisar ketika Kaisar muncul bersama Bu Meiling. Hati Kaisar yang tadinya risau dan agak terhibur oleh Meiling, kini menjadi lebih tenang ketika dia bertemu Ing Yang Sencu yang mengaturkan selamat pagi dan wajahnya nampak berseri. Hamba mengaturkan selamat. Seribaginda. Pembasmian rumput beracun telah dilaksanakan dengan baik malam tadi, mudah-mudahan saja bahaya yang mengancam kerajaan telah terhindar, Tot Yang, kata Kaisar. Ampunkan hamba, Seribaginda. Kalau boleh hamba bicara terus terang demi keamanan dan keselamatan kerajaan paduka, dia berhenti dan melirik ke arah Bu Meiling yang hanya berdiri mendengarkan saja. Tentu saja boleh, katakan, Tot Yang, kata Kaisar, alisnya berkerut dan hatinya merasa tidak enak. Seribaginda, membasmi rumput liar beracun haruslah dilakukan sampai bersih, tidak boleh tertinggal sebatang pun, karena kalau yang sebatang itu dibiarkan tembuh, tak lama kemudian tentu akan berkembang biak lagi, jelaslah bagi Kaisar Teng Tacung siapa yang dimaksudkan oleh Tosu itu karena kini Tosu itu. Langsung saja memandang ke arah Bu Meiling. Dia pun menjawab dengan sikap tenang, Tot Yang rumput yang satu ini akarnya tumbuh di dalam hatiku. Bagaimana mungkin aku mencabutnya tanpa melukai dan merusak hatiku sendiri? Kami ingin minta pendapatmu bagaimana baiknya asal jangan disuruh mencabutnya, Tot Yang, Tosu itu tersenyum dan mengangguk-angguk, lalu melangkah hilir mudik di depan Kaisar, akan tetapi matanya sering mengerling ke arah Bu Meiling. Selir ini mengerti akan maksud percakapan itu dan ia pun menanti dengan jantung berdebar, bukan hanya karena tegang, melainkan terutama sekali karena kemarahan yang ditahan-tahan. Ah, hamba telah mendapatkannya, Seri Baginda. Jawaban yang tepat telah hamba dengar dari bisikan batin hamba. Selama paduka masih menjadi kaisar, seorang wanita tidak akan dapat melakukan suatu bahaya dan setelah paduka tidak lagi berkenan memegang tahta kerajaan, maka seorang wanita takkan mampu lagi berbuat sesuatu yang merugikan kalau ia telah menjadi seorang nikau, biarawati. Keputusan ini diumumkan dan disahkan sehingga kelak tidak ada seorang pun yang akan berani mengubahnya, mendengar kata-kata itu. Kaisar Teng Takung Ter tawa gembira, dan Bumailing sebaliknya memandang kepada Tosu itu dengan metle, Ter belalak penuh kebencian. Kemudian, ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kaisar dan berkata, Yang mulia, mohon pengampunan dan jangan hendaknya hamba kelak dijadikan seorang. Biarawati. Hamba lebih senang kalau hamba mati di tangan paduka, Aih, nona Bumailing. Yang mulia telah memberi ampun kepadamu dan membiarkan engkau hidup, kenapa tidak cepat mengaturkan terima kasih. In yang sencu mencela. Kaisar Teng Takung mengangkat bangun selirnya. In yang sencu berkata benar, Mailing. Selama aku menjadi kaisar, engkau akan tetap menjadi selirku tersayang. Kalau aku sudah tidak menjadi kaisar, apa salahnya engkau menjadi biarawati dan setiap saat bersembahyang untuk aku Bumailing bangkit berdiri dan menghadapi im yang sencu. Totiang, yang jelas aku mengetahui bahwa karena engkau maka banyak orang tak berdosa terbunuh. Aku akan bersembahyang setiap saat agar Tuhan yang Maha Kuasa menghukumu sesuai dengan dosa-dosamu. Keucapan ini lembut namun berupa kutukan dan diam-diam tosu itu bergidik, akan tetapi dia menutup kengerian hatinya dengan tawa mengeringai. Pada saat itu, seorang taikam melapor bahwa persidangan telah lengkap dihadiri para menteri dan pangeran. Marilah kita ke ruangan persidangan, dan engkau juga ikut, Mailing. Aku akan mengumumkan tentang keputusanku atas dirimu. Dengan keputusan ini tak seorang pun dapat mengganggumu lagi, nanti dulu, Sri Baginda. Hamba khawatir kalau-kalau ada kekuasaan gelap yang akan mengancam. Paduka, oleh karena itu, hamba harus menuliskan hu, es urat, jimat, untuk melindungi paduka, kaisar tersenyum dan mengangguk. Tosu itu mengeluarkan kertas dan alat tulis yang agaknya telah disediakan di dalam saku jubahnya yang lebar, kemudian menuliskan atau melukiskan huruf jimat di atas sehelai kertas. Setelah selesai, dia menempelkan hu atau jimat itu di atas pintu kamar kaisar. Kaisar dan Bumailing memandang dan melihat huruf jimat itu, sebuah huruf aneh yang ditulis dengan tinta hitam di atas kertas kuning yang bentuknya seperti ini. Hamba akan buatkan sebanyak mungkin hu seperti ini, Sri Baginda, agar ditempel di seluruh pintu di istana. Dengan adanya hu ini, maka tidak ada kekuatan gelap yang bagaimanapun berani memasuki istana, kaisar mengangguk dan tersenyum. Dia sudah seringkali menyaksikan keampuan Tosu ini maka dia percaya sepenuhnya, akan tetapi Bumailing didiam-diam merasa menyesal menyaksikan betapa kaisar yang dihormati, dicinta dan dikaguminya itu ternyata adalah seorang yang bodoh dan percaya akan tahyul. Dalam persedangan itu, kaisar Teng Takung menerima protes dan teguran para menteri tua mengenai pembantaian yang dilakukan semalam, karena di antara para pembesar terdapat pula yang bermargabu dan mereka semua telah dibunuh. Namun, dengan adanya im yang sencu di sampingnya, kaisar tidak gentar menghadapi protes itu, bahkan kaisar lalu memberi penjelasan bahwa semua itu dilakukan demi keselamatan kerajaan Teng yang terancam oleh margabu. Kemudian, kaisar juga menjatuhkan keputusannya terhadap selirnya, Bumailing, karena selirnya itu juga bermargabu, bahwa kalau dia sudah tidak lagi menjadi kaisar, selirnya itu harus menjadi biarawati di kudil istana. Dengan demikian, maka semua kemungkinan terjadinya ancaman margabu itu dapat dihindarkan. Bumailing menerima keputusan itu dengan pasrah, lah tidak memusinkan urusan masa depan. Yang terpenting, sekarang ia masih menjadi kekasih kaisar, dan itu saja sudah cukup baginya. Diam-diam, wanita yang cerdik ini juga memperhitungkan bahwa boleh mengandaikan pangeran mahkota yang masih mencintainya. Kelak, kalau kaisar Teng Pecung tidak lagi menjadi kaisar, berarti pangeran Li Chi atau Li Hang yang menjadi kaisar dan tentu kaisar baru itu tidak akan membiarkan kekasihnya tersiksa di dalam kuil sebagai seorang biarawati. Ketika kaisar dan Im Yang Seng Chu berada berdua saja, Im Yang Seng Chu memberitahu kepada kaisar bahwa ada lagi seorang wanita bermargabu yang dianggap amat berbahaya dan wanita itu sudah sepatutnya kalau dilenyapkan dari muka bumi ini, kalau kaisar menghendaki kerajaan Teng benar-benar aman dari ancaman margabu. Tau Tiang, bukankah bumi Ling sudah terbelanggu dengan keputusan kami, dan ia pun hanya seorang wanita lemah? Apalah yang dapat ia lakukan? Sekarang ia hidup di sampingku, dan kelak ia menjadi biarawati, bukan selir paduka yang hamba maksudkan. Wanita ini jauh lebih berbahaya karena ia memiliki ilmu silat yang amat tinggi, bahkan di dunia Kang Ou, jarangil ada jagoan yang akan mampu menandingi dan mengalahkannya lapun bermargabu dan kalau ia yang melakukan atau memimpin gerakan itu, benar-benar kerajaan paduka terancam, kaisar Teng Tacung membusungkan dadanya. Hem, siapakah ada wanita si bu yang demikian lihainya? Kurasa tidak ada pendekar wanita yang akan mampu menandingi aku seribaginda, ia bernama Bu Giok Cu dan keliayanya dalam ilmu silat, biar hamba sendiri bukanlah tandingannya. Bu Giok Cu? Siapa ia dan di mana tinggainya lah tinggal di dusun Hang Cun di tepi sungai Wong Ho? Ia adalah istri dari Wong Ho Sing Leong Si Han Beng. Ahaha kaisar benar-benar terkejut mendengar ini. Istri, naga sakti kuning. Tapi, tapi, kaisar Teng Tacung nampak tertegun dan bingung. Dia teringat akan mendiang kuabilan, selirnya yang menjadi kekasihnya sejak dia belum menjadi kaisar, selir terkasih dan juga amat setia yang telah mengorbankan nyawa demi membelanya ketika dia diserang oleh dua orang pembunuh. Dan dia teringat kepada Hang Lan, yang sejak kecil dianggap sebagai putrinya. Sendiri, padahal Hang Lan itu adalah si Hang Lan, puteri naga sakti sungai kuning. Dan kini, Im Yang Sen Chu memberitahu bahwa ibu kandung si Hang Lan bernama Bu Giok Chu, seorang wanita bermargabu yang diramalkan kelak akan menjatuhkan kerajaan Teng. Wanita itu berbahaya sekali seribagindala bermargabu, berilmu tinggi dan suaminya juga seorang yang amat lihai. Apalagi kalau diingat bahwa Bu Giok Chu itu tentu tidak akan tinggal dia mendengar paduka membasmi orang-orang bermargabu. Oleh kelentu, dengan mengingat bahwa membasmi rumput liar beracun haruslah tidak tanggung-tanggung, maka akan bijaksanalah kalau paduka memerintahkan Panglima untuk menangkap dan membunuh Bu Giok Chu itu. Kalau suaminya membela, dia pun harus dienyahkan Kaisar bangkit berdiri dan sambil menggendong kedua tangan dia mondar-mandir di pondok dalam taman itu, alisnya berkerut dan berulang kali dia menjeleng kepala, Im Yang Sen Chu membiarkan saja dia dalam keadaan seperti itu sampai beberapa saat. Kemudian dia berkata, harap paduka mengampuni hamba kalau hamba bicara keliru, Kaisar duduk kembali dan mengepal tangan kanan yang dia letakkan di atas meja. Tidak, Totiang. Engkau tidak keliru karena engkau hanya memikirkan keselamatan kerajaan. Akan tetapi bagaimana mungkin melakukan itu? Kau tahu Bu Giok Chu istri naga sakti Sungai Kuning itu adalah ibu kandung dari putriku Hang Lan. Im Yang Sen Chu terbelalak. Ahak, apa, apa maksud paduka terpaksa Kaisar membuka rahasia Hang Lan karena dia sudah terlanjur mengatakannya pula dia amat percaya kepada Tosu ini kau tahu. Si Hang Lan yang sejak kecil kuanggap sebagai puteriku itu, sebetulnya bukan putri kandungku juga bukan anak kandung mendiang kuabilan selirku, Melainkan anak kandung naga sakti Sungai Kuning dan istrinya lalu dengan singkat Kaisar menceritakan tentang Hang Lan yang diculik dan dilarikan kuabilan dari tangan kedua orang tua kandungnya. Ain, sungguh tidak terduga, Im Yang Sen Chu menggumam. Koma dan sekarang yang mulia putri, Hang Lan sudah tahu akan keadaan dirinya dan kini ia pergi untuk mencari ayah bundanya. Nah, bagaimana mungkin aku mengirim pasukan untuk membasmi keluarga Hang Lan yang kusayangi sebagai putriku sendiri kembali Im Yang Sen Chu mundar mandir dan alisnya berkerut. Sungguh tidak disangkanya sama sekali bahwa ada hal yang demikian kebetulan. Kiranya putri Hang Lan adalah putri kandung naga sakti Sungai Kuning. Padahal, sudah lama sekali dia menaruh dendam kepada suami istri pendekar itu. Dia ingin memergunakan kesempatan baik ini untuk membalas dendam kepada mereka yang dahulu, ketika masih muda pernah membasmi banyak rekannya di dunia kangong. Akhirnya dia berhenti melangkah dan menghadapi Sri Baginda Kaisar. Hamba telah mendapatkan jalan yang terbaik bagi paduka. Karena mereka adalah orang tua putri Hang Lan, maka tidak ada janggalnya kalau paduka mengundang mereka datang ke istana bersama puteri mereka. Dalam pertemuan kekeluargaan itu paduka dapat memancing dan bertanya kepada naga sakti Sungai Kuning tentang ramalan perbintangan yang jelas menyatakan bahwa Margabu, dan seorang wanita pula, merupakan ancaman besar bagi kerajaan Tengnah, karena istrinya seorang wanita sibuk, maka paduka lihat saja bagaimana tanggapan pendekar itu. Dan kalau mereka sudah berada di sini, hamba akan mendapatkan akal untuk menghadapi mereka, Sri Baginda Kaisar mengerutkan alisnya. Dia adalah seorang yang gagah perkasa, bahkan ketika mudanya dia juga seorang pendekar yang membela keadilan dan kebenaran. Namun, setelah kini menjadi Kaisar, berenang di dalam kemuliaan dan kekuasaan, yang terpenting dalam hidupnya adalah mempertahankan kekuasaannya itu. Kekuasaannya sebagai Kaisar menjamin kemenangan, kebenaran, kemuliaan, kemuliaan dan segala macam kesenangan baginya, apapun yang dikehendakinya dapat terlaksana. Nafsu kesenangan sudah mencengkeramnya sampai mendarah daging, dan mempertahankan kesenangan ini merupakan tekat hidupnya. Bahkan, dia ingin mengabadikan kekuasaannya sehingga dia bersusah payah ingin mendapatkan obat yang dapat membuat dia hidup seribu tahun, atau selamanya. Kalaupun ini gagal, dia menghendaki agar kekuasaan itu dapat diwarisi dan dilanjutkan anak cucunya maka tentu saja dia tidak rela mendengar bahwa ada kekuatan baru, yaitu seorang wanita bermargabu, yang kelak akan mengambil alih kekuasaan itu. Kalau saja tidak demi mempertahankan kekuasaannya itu, tentu dia akan berpikir seribu kali untuk mengganggu sepasang suami istri pendekar besar seperti naga sakti Sungai Kuning dan istrinya. Baik, akan kami kirim utusan ke sana mengundang mereka. Akan tetapi bagaimana dengan obat panjang usia itu, Totiang? Sudah jadikah kurang sedikit lagi, Seribaginda? Harua sempurna benar baru hasilnya akan pasti dan baik. Akan tetapi, unyuk kerb pembuatan emas, sudah hamba persiapkan dan sekarang juga dapat paduka pelajari, Bagusi kami ingin sekali mempelajarinya kata Kaisar Teng Tai Chung. Dia membayangkan bahwa sekali ilmu membuat emas itu telah dikuasainya, maka negaranya akan menjadi negara terkuat di dunia ini. Dia akan dapat membuat emas sebanyaknya dan dengan senjata berupa emas ini, siapakah yang akan mampu melawannya? Segala apapun dapat dibeli dan dikuasai di dunia ini dengan legam mulia itu. Kalau begitu, Seribaginda, sebaiknya agar dijaga jangan sampai ada orang lain yang dapat melihat atau mendengarkan percakapan kita ini, dan lebih tepet lagi kalau paduka sendiri yang mencatat semua bahan dan kerb pembuatan emas. Kelak, setelah paduka mempelajarinya dan sudah hafal, baru kita mencoba untuk memperaktekannya dan membuatnya, dengan wajah berseri dan sinar mati mencorong, Kaisar Teng Tai Chung lalu meneriaki pengawal dan mencemerintahkan agar taman itu dijaga dan tidak boleh ada seorang pun memasuki taman, apalagi mendekati pondok dengan ancaman hukuman mati. Kemudian, dia mempersiapkan kertas dan alat tulis, dan dia dengan hati pegang penuh gairah dia sudah duduk dan siap menulis. In Yang Sen Chu nampak duduk bersila dan memejamkan mati di atas depan di depan Kaisar, seolah dia sedang bersamadi dan menghimpun kekuatan. Kemudian, dengan suara lirih namun jelas, In Yang Sen Chu mengeluarkan kata-kata yang dicatat dengan seksama oleh Kaisar Teng Tai Chung. Rahasia ini ditulis oleh manusia Dewa Kohang dengan nama Poa Bucu, dan agar dilakukan dengan penuh ketaatan agar berhasil membuat emas. Bahan-bahannya dan kerb pembuatannya adalah seperti berikut, Harap dicatat baik Bal, In Yang Sen Chu lalu mengeluarkan kata-kata aneh seperti membaca mantram yang tidak dimengerti oleh Kaisar Teng Tai Chung yang menjadi tidak sabar. Akan tetapi, Po Su itu lalu bicara lagi dengan bahasa yang jelas. Pergunakan sebuah kuali, periuk, besi bergaris tengah satu kaki dua inci dan tingginya juga satu kaki dua inci, dan sebuah kuali besi kecil dengan garis tengah dan tinggi enam inci. Ambil satu kati tanah iat merah yang lembut, satu kati, kurang lebih satu ons, sendawa, satu kati gamping, satu kati tepung besi dari Teng Chi Chung, di Provinsi Sansi, setengah kati belerang, dan satu kati es tumbuk. Semua ini menjadi satu sampai halus dan aduk sampai rata. Kemudian, olesi bagian dalam dari kuali besi kecil sampai setebal sepersepuluh inci dengan satu kati air raksa, setengah kati cinabar, raksa kristal merah, dan setengah kati liangfe, apa itu liangfei tanya Kaisar yang menunda tulisannya. Liangfei dibuat dengan kero memanaskan sepuluh kati timah dalam sebuah kuali besi di atas perapian, sampai keluar tiga ons air raksa dari timah yang mencair, dan ciduk ini dengan ae buah senduk besi. Itulah yang dinamakan liangfei, hem, begitukah? Lanjutkan, Totiang, kata Kaisar penuh perhatian. Kemudian aduklah semua bahan tadi sampai rasanya tidak nampak. Lalu masukkan campuran ini ke dalam kuali besi yang kecil, dan tabui dengan gamping lalu tutup dengan penutup besi dan letakkan kuali ke dalam kuali besar dan bakar di atas api. Timah yang mencair itu akan tenggelam ke dalam kuali besar. Kemudian diari kuali yang kecil, ambillah bagian atas campuran yang mencair itu setebal setengah inci bagian atas, dan panaskan ini di atas api besar selama tiga hari tiga malam. Ini akan menghasilkan apa yang sebut bubuk merah. Kemudian ambil timah yang sepuluh kati itu dan panaskan selama dua puluh hari siang malam, lalu pindahkan ke dalam sebuah kuali tembaga dan tambahkan bubuk merah tadi ke dalam timah yang mencair. Aduklah dengan sebuah senduk berukuran hati manusia yaitu satu inci persegi dan campuran timah dan bubuk merah itu seketika akan berubah menjadi emas. Setelah selesai menuliskan semua itu, berulang-ulang kaisar Teng Takung membacanya dan alisnya berkerut. Totiang, benarkah sepuluh kati timah itu akan berubah menjadi emas. Yang sencu membuka matanya dan nampak lelah sekali. Akan tetapi mendengar pertanyaan kaisar itu, dia mengerutkan alisnya. Seribaginda, syarat utama untuk membuat emas seperti yang digambar oleh manusia Dewa Kohang bergelar Pao Bucu adalah kepercayaan. Kita harus percaya agar kalau kita mencoba membuatnya, tidak akan mengalami kegagalan. Kalau begitu, kita harus secepatnya mencoba resep ini, Totiang. Harap paduka suka bersabar dulu Seribaginda. Hamba sedang memusatkan perhatian hamba kepada pembuatan obat panjang usia itu. Apa artinya segunung emas kalau usia kita tidak panjang? Ah, engkau benar, Totiang. Memang, sebaiknya engkau cepat selesaikan pembuatan obat itu. Hamba membutuhkan ketenangan untuk penyelesaiannya, Seribaginda. Akan tetapi akhir-akhir ini terlalu banyak persoalan yang mengganggu ketenangan hamba. Bahkan belum lama ini, pangeran Licukiat, ahaha, hamba tidak berani, Tosu itu berdiam diri dan menundukan mukanya yang nampak muram. Ehaha, ada apakah dengan keponaanku Licukiat, Totiang? Apa yang hendak kau katakan tentang dia katakan saja, dan jangan takut, baiklah, Seribaginda. Hamba akan menceritakan sejujurnya, akan tetapi bukan maksud hamba untuk mengadu. Beberapa hari yang lalu, ketika titik seorang wanita muda yang mencurigakan naik ke bukit pondok hamba, ia bentrok dengan murid hamba dan melukai murid hamba itu. Ketika hamba keluarlah melarikan diri, karena merasa curiga, hamba mengajak murid-murid hamba untuk melakukan pengejaran. Dan melihat ia menghilang di dekat gedung pangeran Licukiat, ham merasa khawatir sekali. Hamba teringat akan wanita jahat yang pernah mencoba untuk membunuh paduka. Maka, hamba lalu mohon menghadap keluarga pangeran Licukiat untuk memperingatkan tentang lenyapnya gadis Lihei itu di dekat gedung mereka, demi keamanan mereka. Akan tetapi, ahaha, hamba tidak berani mengatakan, takut kalau desangka hamba mengadu, Seribaginda, Totiang, katakanlah. Kalau memang ada yang bersalah, kami wajib untuk memberi teguran. Apa yang dilakukan oleh Cukiat Kepadamu Pangeran Licukiat mengeluarkan kata-kata menghina, Seribaginda, terutama sekalinyonya. Song, hamba dimaki sebagai dukun. Lepus, perama dan tukang sihir. Hem, anak itu perlu ditegur kata Kaisar. Harap paduka jangan marah, pangeran itu hanya perlu diberitahu agar lain kali jangan menghina orang tua lagi, dengan alasan hendak menyempurnakan pembuatan obat panjang usia, yang sencu mengundurkan diri. Kai Teng Ta Chung termenung memegangi catatan pembuatan emas. Akhirnya, malam itu juga ia memanggil komandan pengawai dan menyuruh dia menyampaikan perintahnya kepada Panglima untuk mengirim sergu pasukan mengundang Wang Sin Leong Si Hon Beng dan istrinya juga Si Hong Lan untuk menghadap ke istana. Juga dia memerintahkan seorang utusan untuk besok pagi-pagi memanggil Pangeran Licukiat datang menghadap. Pada keesokan harinya, Pangeran Licukiat yang dipanggil Kaisar, datang menghadap dan ditegur tentang sikapnya yang kurang hormat terhadap Im Yang Sengcu. Cukiat, engkau tentu mengetahui bahwa Im Yang Sengcu merupakan seorang pendekta dan sahabat kami yang sudah banyak berjasa. Kenapa engkau yang muda berani bersikap tidak hormat kepanya? Bukankah dia malam-malam datang kepadamu untuk menjaga keamanan keluarga ibumu agar jangan sampai terancam oleh seorang wanita yang dicurigai demikian antara lain Kaisar Teng Pacung menegur keponakannya. Mohon ampun, Pamanda Kaisar yang mulia. Sesungguhnya, sikap hamba dan nenek hamba hanya merupakan akibat es saja daripada sebab yang ditimbulkan oleh Im Yang Sengcu sendiri. Dia mencurigai keluarga kami menyembunyikan gadis itu. Karena itu, nenek dan hamba mengeluarkan kata-kata teguran kepadanya, Kaisar mengangguk-angguk. Hem, kalau begitu hanya terjadi kesalahpahaman saja. Engkau harus dapat mempertimbangkan bahwa dalam keadaan mengejar penjahat, tentu saja Im Yang Sengcu mencurigai siapa saja. Dan sebagai orang muda, lain kali seyogianya kalau engkau bersikap hormat terhadap orang tua agar kami sebagai pamanmu tidak ikut merasa rikuh. Mengerti pesan dan perintah pamanda akan hamba taati, kata Li Cukyat, diam-diam merasa mendongkol sekali kepada Tosu itu yang agaknya telah mengadu pada Kaisar. Setelah pulang ke rumahnya sendiri dengan hati jengkel, Li Cukyat melihat Kui Eng berada di taman dan dia pun segera memasuki taman. Kui Eng cepat bangkit dari bangku yang didudukinya ketika melihat pangeran itu pulang. Tadi ia merasa khawatir mendengar bahwa pemuda itu dipanggil Kaisar karena ia menduga bahwa panggilan itu TNTU ada hubungannya dengan peristiwa ketika ia dikejar Im Yang Sengcu sampai ke gedung keluarga itu. Engkau sudah pulang, pangeran. Lalu bagaimana kabarnya? Benarkah kekhawatiranku bahwa panggilan itu ada hubungannya dengan diriku? Kududuklah, nona, dan kuminta agar engkau tidak lagi memanggilku pangeran. Engkau sendiri pun kuteri pangeran, kita sederajat kalau memang engkau membedakan tingkat dan derajat. Dan kami sekeluarga telah terlibat dengan dirimu sedemikian rupa sehingga engkau kami anggap seperti keluarga sendiri. Bagaimana kalau kita berkakak adik saja? Kau memanggil aku kakak dan aku memanggilmu adik Kui Eng tersenyum. Sejak pertemuan pertama kali, ia memang sudah merasa kagum dan suka sekali kepada pangeran yang lembut hati dan manis budi ini, juga gagah perkasa. Baiklah, luaku. Enah, ceritakan, apa yang terjadi denganmu di istana mereka duduk di bangku taman itu, sejenak saling pandang dan cukiat menghela nafas panjang. Betapa anggunnya gadis ini, pikirnya. Selama hidupnya, biar berulang kali didorong-dorong ibunya dan neneknya, belum pernah dia bergaul dengan wanita, apalagi jatuh cinta. Akan tetapi sekali ini, dia benar-benar telah jatuh cinta. Dia siap melakukan pengorbanan apa saja untuk gadis yang duduk di depannya ini. Eng moi, sebutan ini terasa ringan di bibirnya karena sejak pertemuan itu, setiap malam seringkali dia menggunakan sebutan itu, dalam renungan maupun di dalam mimpi. Paman. Kaisar hanya menegurku karena aku telah bersikap kasar terhadap Im Yang Sengcu. Apakah kaisar bertanya tentang diriku tidak? Eng moi. Pamanda kaisar percaya kepadaku dan tidak mencurigai ku, dia hanya menegurku karena pengaduan Im Yang Sengcu, lalu dia mencerikan pertemuannya dengan kaisar. Kui yang menghela nafas panjang ayah, pangeran, eh, tuaku, sungguh aku merasa tidak enak sekali. Engkau telah begitu baik kepadaku, juga ibumu dan nenekmu, kalian telah begitu baik menerimaku. Bagaimana mungkin sekarang aku membiarkan diriku mendatangkan hal-hal yang tidak enak bagimu? Engkau sudah ditegur kaisar, engkau dicuriga Im Yang Sengcu, mungkin keluargamu akan menghadapi ancaman yang lebih gawat lagi kalau aku tetap berada di sini. Karena itu, tuaku, sebaiknya kalau aku pergi saja meninggalkan gedung ini agar keluargamu terbebas daripada kesulitan-kesulitan, eng moi tiba-tiba pangeran itu menjulurkan tangan dan memegang tangan kanan kuih eng dengan kedua tangannya. Gadis itu terkejut, mukanya berubah merah akan tetapi ia tidak melepaskan tangannya yang tergenggam karena tidak ingin menyinggung perasaan pangeran itu. Eng moi, kenapa engkau berkata demikian? Kami, aku, rela melakukan semua ini untukmu, bahan aku siap mengorbankan nyawaku demi untuk membelah dan melindungimu. Tuaku, apa yang kau katakan ini? Sadarlah kata kuih eng, perlahan meneruk tangannya melepaskan dari genggaman tangan pangeran itu dengan lembut. Licuk ya nampak tersipu. Maaf, ah, maafkan aku, eng moi, aku tadi terseret perasaan. Akan tetapi aku bersungguh-sungguh. Jangan engkau tinggalkan tempat ini begitu saja, bahaya akan mengancamu di mana-mana. Tidak eng moi, engkau tidak boleh pergi. Aku tidak akan pernah dapat memaafkan diriku sendiri kalau sampai engkau tertimpa bencana. Tinggallah dulu di sini sampai suasana menjadi aman bagaimu. Kini, Im Yang Seng Chu sudah berhasil mengadu kepada Pamanda Kaisar, maka kita harus lebih berhati-hati. Engkau tinggallah dulu di sini untuk sementara, dan aku akan mengerahkan semua pembantu dan temanku untuk mencari suhanmu. Kalau dia sudah berada di kota raja aku yakin kita akan dapat menemukannya. Kalau sudah tiba saatnya engkau harus keluar dari kota raja, aku yang akan mengaturnya agar engkau dapat keluar dengan selamat dan tidak diketahui Im Yang Seng Chu dan anak buahnya, karena dibujuk dengan alasan yang kuat, akhirnya kuleng mengalah. Baiklah, tuaku. Akan tetapi, sungguh aku merasa semakin banyak menerima limpahan budi yang bertumpuk-tumpuk darimu. Tuaku, kita baru saja bertemu dan kenalan, kenapa engkau, ibumu dan nenekmu begini baik terhadap diriku gadis itu mengangkat muka menatap wajah pangeran itu yang juga menatapnya. Dua pasang metu itu berpandangan. Dan bertaut, kemudian melihat betapa ada pancaran kasih sayang yang demikian jelas keluar dari sepasang metapangeran itu, ku yang menundukan mukanya yang terasa panas. Engmoy, maafkan aku kalau aku berterus terang dan mungkin menyinggung perasaanmu. Entah mengapa, baru sekali ini selama hidupku aku mengalami perasaan seperti yang kualami sejak aku bertemu denganmu. Seolah selama ini aku sudah mengenalmu, seolah selama ini engkau lah orang yang selalu ku nanti muncul dalam kehidupanku, engmoy, terus terang saja, aku mencintamu, dan aku tidak ingin berpisah darimu untuk lamanya. Engmoy, maafkan aku, akan tetapi, sudikah engkau menerima cintaku wajah itu menjadi kemerahan pada saat itu, terbayanglah wajah Tianqi di depan matanya. Kui engkau menunduk. Tuaku, kita baru saja saling jumpa dan berkenalan dalam beberapa hari, rasanya masih terlalu pagi untuk bicara tentang itu. Aku, aku tidak tahu, maafkan aku, engmoy. Memang aku yang tergesa-gesa, karena aku khawatir sekali mendengar niatmu untuk pergi meninggalkan aku. Aku ingin engkau tahu lebih dulu sebelum pergi tentang isi hatiku. Nah, sekarang legalah hatiku karena sudah kucurahkan isi hatiku sekarang, bagaimana, engmoy, maukah engkau untuk sementara bersembunyi dulu di sini sambil menanti hasil usahaku mencari suheng buku yang mengangguk? Memang ia pur tahu bahwa tanpa bantuan pangeran ini, tidak akan. Mudah pergi dari kota raja dan kalau sampai im yang sengcu melihatnya, tentu ia akan terancam bahaya besar. Dari balik pintu belakang, emyonya Li dan nenek Song mengintai dan mereka berdua tersenyum gembira melihat pangeran Li Cukyat duduk berdua di atas bangku dalam taman bersama Kui Eng dan mereka nampak begitu akrab. Mudah-mudahan cucuku menemukan jodohnya, bisik nenek Song dan puterinya hanya tersenyum. Sementara itu, Kui Eng merasa cukup bicara dengan pangeran Li Cukyat dan ia bangkit berdiri hendak kembali ke dalam rumah. Akan tetapi ia tiba-tiba mengeluh dan menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya. Kepala itu terasa nyeri bukan main, seperti ditusuki jarum dari dalam. Eh haha, engkau kenapa, Eng Moi pangeran Li Cukyat terkejut dan cepat menghampiri. Tubuh Kui Eng terhuyung dan tentu ia sudah jatuh kalau tidak cepat dirangkul Li Cukyat. Aduh, Aung, kepalaku, tertusuk-tusuk rasanya, aduh, aduh Kui Eng menekan kepala dengan kedua tangannya Eng Moi. Apa yang terjadi? Kenapa kepala Muli Cukyat menjadi bingung dan khawatir sekali? Nenek Song dan Enio Nyali juga melihat peristiwa itu dan mereka berdua cepat berlari menghampiri. Apa yang terjadi? Kenapa Kui Eng tanya Nyali dan ia pun ikut merangkul gadis itu yang masih menggeliat-geliat kesakitan. Kalian mundur. Kui Eng, dengar baik-baik. Cepat engkau bersilah mengerahkan Sien Kangmu sekuat tenaga. Tiba-tiba Nenek Song berkata setelah dia memegang pergelangan tangan gadis itu. Engkau tidak sakit, akan tetapi ada pengaruh hitam yang menguasai dirimu mendengar suara Nenek itu. Kui Eng teringat. Tadi ia kaget bukan main dan menjadi panik karena kepalanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi begitu mendengar ucapan Nenek itu, ia pun teringat, dan dengan menahan rasa nyari yang hebat, dia pun cepat duduk bersilah di atas rumput dan mengerahkan seluruh kekuatan Sien Kangnya untuk menolak pengaruh asing dan aneh yang membuat kepalanya seperti ditusuk-tusuk dari dalam itu. Setelah mengerahkan Sien Kangnya, rasa nyari itu berkurang banyak, walaupun masih terasa tidak enak dan pening. Akan tetapi, lewat beberapa menit kemudian, rasa nyari semakin berkurang dan akhirnya lenya telah menarik napas panjang dan bangkit, lalu dengan agak pening ia membiarkan dirinya dituntun Lee Cukyat dan duduk kembali ke atas bangku tadi. Setelah gadis itu nampak normal kembali, Cukyat bertanya lembut. Eng Moy, apa yang telah terjadi? Kenapa engkau mendadak kesakitan seperti itu Cukyat, apakah engkau tidak dapat menduga? Kui Eng telah diserang secara gelap, diserang dengan ilmu hitam, dengan sihir. Pangeran, itu terbelalak, lalu mengepal tinju. Jahanam busuk. Siapalah dikalaubukan In Yang Sengcu yang melakukan ini bentaknya marah. Aku harus membuat perhitungan dengan dia. Beranida menyerang Eng Moy dengan ilmu hitam Cukyat, tenanglah, katanya halus. Jangan bertindak sembrono. Kita tidak mungkin dapat menuduhnya tanpa adanya bukti. Sebaliknya, dia akan menuduhmu menjatuhkan fitnah kepadanya dan tanpa bukti, engkau akan kalah, ibumu benar, Cukyat. Memang aku pun menduga bahwa In Yang Sengcu yang melakukan hal ini, akan tetapi, tanpa bukti, kita tidak berdaya. Sementara ini, agaknya Sinkeng di tubuh Kui Eng cukup kuat untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi kita harus mencari seorang ahli untuk menolak serangan ilmu hitam itu. Airh, aku hanya membuat repot keluarga yang mulia ini saja, keluh Kui Eng. Aku percaya, kalau Su Heng berada di sini, dia pasti akan dapat menolak pengaruh iblis itu. Mari kita masuk ke dalam dan kita atur bagaimana baiknya, kata Nenek Song. Mereka semua masuk dan semenjak itu setiap hari Kui Eng mendapat serangan dalam kepalanya sampai beberapa kali. Biarpun dengan Sinkengnya ia mampu bertahan dan menolak, namun tetap saja ia menderita sekali dan hampir tidak dapat turun dari pembaringan karena kepalanya terasa berat dan pening. Setiap kali serangan datang di dalam kepalanya seperti ditusuk-tusuk jarum dan ia Hanya mampu menolak serangan itu dengan Sinkengnya, akan tetapi hal itu amat melelahkan dirinya dan membuat ia rebah seperti dalam keadaan sakit berat. Bahkan beberapa kali ia roboh tingsan dan setelah tingsan, serangan itu pun lenyap, akan tetapi datang lagi kalau ia suman. Beberapa orang ahli telah diundang oleh keluarga itu, akan tetapi agaknya para Huesio dan Tosu yang dimintai tolong, tidak mempunyai tenaga cukup kuat untuk menolak serangan ilmu hitam itu. Pangeran Li Cukyat menjaga kui-eng siang malam, bahkan tidur di lantai bawah pembaringan gadis itu. Biarpun nenek dan ibunya membujuk agar dia beristirahat, dia menolak dan tetap menjaga kui-eng dengan penuh perhatian melayani semua kebutuhan gadis itu membuat kui-eng kalau sadar merasa terharu bukan mei. Sementara itu, Pangeran Li Cukyat juga mengerahkan tenaga bantuan dari para komandan yang dikenalnya baik, untuk menyebar orang dan mencari seorang pemuda bernama Choa Tianqi dengan ciri-ciri seperti yang digambarkan oleh kui-eng kepadanya. Berita tentang pembantaian semua orang bermargabu di kota raja dan sekitarnya, terbawa angin dengan cepatnya sehingga berita itu sampai pula ke Hangcun, dusun tempat tinggal Wong Ho Sin Leong Si Han Beng dan istrinya. Bu Giyok Chu, suami istri ini sudah lama mengasingkan diri dan tidak mencampuri urusan di dunia Kang Ho, akan. Tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mereka terkejut juga, terutama sekali karena istri pendekar itu pun bermargabu. Tanggapan Hang Lan lebih hebat lagi. Mendengar berita itu, ia pun menangis terseduh-seduh. Suami istri itu saling pandang dan Giyok Chu merangkul puterinya dengan penuh kasih sayang. Lan Lan, kenapa engkau menangis mendengar berita mengerikan itu ibu, betapa hatiku tidak akan sedih mendengar pembantaian orang-orang yang tidak berdosa itu. Aku tahu, semua ini tentu ulah im yang sengcu, posu ahli sihir itu. Aku tidak percaya ayah sekejam itu. Ayah Anda Kaisar adalah seorang laki-laki gagah perkasa yang berwatak pendekar, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Bagaimana mungkin dia melakukan kekejaman itu kalau bukan karena ulah im yang sengcu? Aku harus ke kota raja, aku akan mengingatkan ayah Anda Kaisar agar jangan menuruti bujukan tosu siluman itu. Hang Lan, tenanglah dulu dan kita harus mempertimbangkan baik-baik kehendakmu itu. Ingat, Hang Lan, sekarang kedudukanmu tidak lagi seperti dulu ketika engkau masih menjadi putri Kaisar. Bagaimana engkau akan kuat menentang pengaruh tosu itu yang telah menjadi penasihat Kaisar seperti yang pernah kau ceritakan kepada kami? Dan ada suatu hal yang amat gawat sekali yang harus kau pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan pergi ke kota raja. Melihat suara ayahnya demikian serius, Hang Lan memandang ayahnya. Sesuatu apakah yang begitu gawat? Ayah engkau lupa bahwa ibumu adalah seorang bermargabu juga? Ahaha, Hang Lan terbelalak, baru teringat bahwa ibu kandungnya bernama Bu Giyokcu. Kalau begitu, aku bahkan harus cepat ke sana menemui Kaisar, ayah. Tindakannya ini benar-benar akan menghancurkan nama baiknya, dan ia merasa berkewajiban untuk mengingatkannya, terutama sekali mengingatkan beliau akan bahayanya menurut bujukan seorang iblis seperti Im Yang Sengcu. Kalau engkau berkeras hendak ke kota raja, kami tidak akan melepasmu begitu saja. Kami akan menemanimu dan kita bertiga bersama pergi ke sana, kata si Han Bing. Akan tetapi, ayah Hang Lan memprotes. Ibu bermargabu, bagaimana mungkin ibu ikut ke sana? Itu berbahaya sekali Lan Lan, engkau sendiri hendak ke sana. Kalau engkau memiliki keberatan untuk pergi ke sana, apalagi ibu. Aku tidak takut akan ancaman, dari manapun juga datangnya, kata Bu Giyokcu. Ibumu benar, Hang Lan. Orang yang tidak merasa bersalah tidak perlu takut. Pula, kalau engkau khawatir, kita dapat memasuki kota raja dengan menyamar, ibumu ini memiliki ilmu penyamaran yang hebat. Benarkah itu, ibu Hang Lan sudah mendapatkan kembali kegembiraannya. Memang anak ini memiliki dasar lincah gembira. Kau lihat ibumu ini, kata Bu Giyokcu dan ia pun membalikan tubuh mebelakangi putrinya, hanya dalam beberapa menit dan ketika ia membalikan lagi tubuhnya menghadapi Hang Lan gadis itu menahan jeritnya saking kaget dan herannya. Ibunya telah berubah menjadi wanita yang wajahnya berbeda sama sekali. Ihaha, ibu. Engkau harus mengajarkan ilmu menyamar ini kepada ku, kata Hang Lan sambil tertawa dan merangkul ibunya. Pada saat itu, nampak seorang laki setengah tua, tetangga mereka berlari-larian mengetuk pintu depan rumah pendekar itu. Ketika mereka bertiga keluar, laki-laki itu dengan nafas terengah-engah berkata, Si Tai Hiap. Ada serombongan pasukan kerajaan memasuki dusun kita dan bertanya-tanya tentang rumah Tai Hiap. Mereka sedang menuju ke sini setelah mengatakan laporan ini, tetangga itu lalu pergi menyembunyikan diri dengan ketakutan. Keluarga pendekar itu terkejut mendengar ada seregu para jurid kerajaan mencari mereka, akan tetapi mereka masih bersikap tenang. Sebaiknya kalian berdua berkemas dan dengarkan percakapanku dengan pimpinan ragu. Kalau aku mengatakan bahwa kalian tidak berada di rumah, cepat pergi tinggalkan rumah dari pintu belakang dan tunggu aku di luar dusun, di hutan kecil tepi sungai tempat biasa mengelikan. Ibu dan anak itu tidak perlu mendapat penjelasan lagi. Mereka segera memasuki kamar dan berkemas. Ketika rombongan pasukan kerajaan itu memasuki pekarangan rumah, mereka telah siap dengan buntalan pakaian di punggung dan mereka berdua mengintai dari dalam. Dengan sikap tenang si Han Beng menyambut rombongan para jurid itu. Mereka terdiri dari dua losing orang, menunggang kuda dan kini mereka semua meloncat dari punggung kuda, berdiri rapi dan membiarkan komandan mereka, seorang perwira tinggi, melangkah maju menghadapi si Han Beng. Si Han Beng katanya dengan suara lantang dan berwibawa. Sambutlah perintah dari Sri Baginda Kaisar mendengar ini dan melihat perwira itu mengeluarkan segulung surat perintah Kaisar. Han Beng terkejut dia pun berlutut sebagaimana layaknya seorang rakyat menyambut perintah Kaisarnya. Hamba si Han Beng mendengarkan perintah Sri Baginda Kaisar katanya. Perwira itu lalu membentangkan gulungan surat perintah, membacanya dengan suara lantang. Kami mengundang Wong Hosen Leong si Han Beng dan istrinya, Bugi Yok Chu, dan putri mereka, si Hang Lan, agar secepat mungkin datang berkunjung ke istana. Tertanda Kaisar Teng Takung, komandan itu menggulung kembali surat perintah dan menyerahkannya kepada si Han Beng yang menerimanya dengan kedua tangan, sambil berkata, Kami harap agar si Tai Hiap suka bersiap sekarang karena kami mendapat perintah untuk mengajak Tai Hiap bertiga sekarang juga berangkat ke kota raja, si Han Beng bangkit berdiri setelah gulungan surat itu diterimanya. Kini yang dihadapi hanyalah seorang perwira tinggi, seorang utusan karena keret penyambutan perintah Kaisar secara resmi telah dilakukannya. Harap Chiang Kun kembali lebih dahulu ke kota raja. Kami akan segera menyusul, katanya. Ah, hal itu tidak mungkin kami lakukan, Tai Hiap kami telah menerima perintah atasan kami bahwa kami harus mengajak Tai Hiap sekarang juga ke kota raja, maksud kami, Tai Hiap bertiga istri dan putri, Han Beng mengerutkan alisnya dan mandang tajam wajah perwira itu. Seorang panglima muda yang usianya sekitar 40 tahun dan nampak gagah perkasa. Chiang Kun, Sri Baginda mengundang kami, akan tetapi kenapa Chiang Kun seperti hendak memaksa kami Tai Hiap, kami hanya melaksanakan perintah atasan. Tai Hiap bertiga memang diundang ke istana, akan tetapi harus sekarang bersama kami, hem, kalau kami tidak mau berangkat sekarang bersamamu. Maaf, terpaksa kami akan melaksanakan perintah, yaitu kalau tidak dapat mengajak Tai Hiap bertiga sebagai tamu undangan, kami harus membawa Tai Hiap bertiga sebagai tawanan. Begitukah perintah Sri Baginda? Tidak ku baca dalam surat undangan ini, ini merupakan perintah atasan kami panglima itu bekeras. Aku hanya menaati perintah Sri Baginda Kaisar, bukan panglima yang manapun juga, kata si Han Beng dengan suara lantang dengan maksud agar terdengar oleh istri dan anaknya. Pula tidak mungkin kami berangkat sekarang karena istri dan putriku tidak berada di rumah saat ini. Ucapan ini tentu saja merupakan isyarat bagi Bu Giyo Echu dan si Han Lan untuk cepat meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Panglima itu mengerutkan alisnya memandang kepada pendekar itu dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Si Han Beng, kami minta agar engkau tidak berbohong kepada kami. Tadi kami sudah mendapat keterangan bahwa engkau sekeluarga berada di rumah, bagaimana sekarang tiba-tiba saja istri dan putrimu tidak berada di rumah dia lalu memerintahkan dua losin anak buahnya, geledah rumah ini dan cari mereka para para jurid itu berserabutan masuk ke dalam rumah itu dan melakukan penggeledahan. Si Han Beng hanya menonton saja dari luar rumah dan menahan kesabarannya. Tentu saja dua losin orang para jurid itu tidak dapat menemukan BNG Yo Echu dan si Han Lan dan mereka keluar lagi, melapor kepada Panglima. Itu bahwa yang mereka cari tidak dapat ditemukan di dalam rumah itu. Si Han Beng, apakah engkau hendak memberontak? Berani engkau membantah perintah Seri Baginda Kasar? Engkau menyembunyikan anak istrimu bentak Panglima itu. Kini si Han Beng tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Ciyangkun, aku percaya bahwa Seri Baginda Kasar sendiri tidak akan berani bersikap seperti ini kepadaku. Engkau hanya seorang perwira, berani begini sombong melebih Seri Baginda. Engkau patut dihajar mendengar ucapan ini, Panglima itu menjadi semakin marah dan dia memerintahkan anak buahnya dengan suara lantang. Tangkap pemberontak ini dua losin anak buahnya itu sering tak maju mengepung, akan tetapi sekali menggerakkan kaki tangannya. Si Han Beng membuat empat orang perajurit terlempar dan dia pun sekali meloncat sudah berada di depan Panglima itu. Seng Panglima yang sombong itu sudah menggerakkan pedangnya untuk menyambut Han Beng dengan tusukan ke arah dada. Si Han Beng membiarkan pedang itu dekat, lalu tubuhnya miring dan sewaktu pedang meluncur di sisi tubuhnya, tangannya bergerak ke samping dan sekali tangkap, dia telah memegang pergelangan tangan yang membawa pedang dan terus diputar ke belakang. Karena lengan Panglima itu kini tertelikung ke belakang dan terus didorong, maka TNTU saja terasa nyari hampir patah dan pedangnya terlepas. Pergilah bentak si Han Beng dan Panglima itu terdorong ke depan dan jatuh tertelungkup sehingga hidungnya berdarah. Akan tetapi, Panglima itu agaknya masih mengandalkan keduduk dan pasukannya. Tangkap pemberontak itu. Bunuh perintahnya kepada anak buahnya sambil merangkak bangun. Hem, agaknya engkau yang menjadi kaki tangan pemberontak Han Beng berseru dengan gemas dan sekali kakinya terayun, dagu Panglima itu telah ditendangnya dan kini Panglima itu pun telpental dan jatuh pingsan. Han Beng satu alu mengamuk dan enam orang prajurit yang berani mencoba untuk mengeroyoknya, dirobohkan dengan tamparan dan pendangan. Sisanya menjadi jerih dan hanya berdiri saja, tidak berani menyerang. Han Beng tidak memperdulikan mereka, lalu menutup semua daun pintu menyerahkan rumahnya kepada dua orang pembantu, dan dia pun pergi membawa buntalan pakaiannya, menyusul istri dan putrinya. Tidak ada seorang pun dari para prajurit yang berani mengejarnya. Bugio Acu dan si Hang Lan sudah menanti Han Beng di hutan kecil tepi sungai. Dengan singkat Han Beng menceritakan apa yang terjadi dan istrinya ikut merasa tak senang. Sungguh aneh, kata Hang Lan. Ayah Anda Kaisar adalah seorang yang pandai menghargai orang gagah dan kalau beliau mengundang kita, kenapa komandan pasukan yang menjadi utusan itu bersikap kasar dan sombong? Ini aneh sekali, dan biar nanti akan kulaporkan kepada ayah Anda Kaisar. Han Beng lalu menyamar pula. Setelah terjadi peristiwa keributan dengan pasukan itu, berarti ada seseorang, mungkin atasan komandan pasukan itu, yang tidak senang kepada dia sekeluarga, dan kalau mereka bertiga masuk secara berterang di Kota Raja, mungkin saja di sana ada bahaya besar mengancam mereka. Keluarga pendekar ini lalu melakukan perjalanan cepat menuju Kota Raja. Choa Tianqi dan Kam Chin tiba di Kota Raja. Mereka sengaja memasuki Kota Raja di waktu pagi dan malam tadi. Mereka bermalam di sebuah dusun di luar Kota Raja, dan begitu masuk Kota Raja, mereka pun langsung saja menuju ke Istana Kaisar. Di gardu penjagaan depan lapangan luas yang merupakan pekarangan istana, mereka dihadang sepasukan pengawai. Seorang komandan yang bersikap ramah dan hormat melihat sikap pemuda dan gadis itu yang membayangkan kegagahan, segera bertanya, ada keperluan apakah Jui, kalian berdua, hendak memasuki daerah istana?